Bisnis jasa Tata Rias kini berkembang sesuai dengan kebutuhan para pelanggan. Tidak hanya untuk urusan pernikahan bisnis jasa Tata Rias, juga kian laris manis untuk kebutuhan pemotretan majalah, wisuda, prawedding, dan kebutuhan lainnya. Jika ditukuni, bisnis jasa Tata Rias ini juga memiliki prospek yang menjanjikan. Peningkatan daya beli masyarakat membuat banyak bisnis-bisnis baru berkembang secara pesat. Tidak melulus soal memenuhi kebutuhan perut atau pakaian. Kebutuhan untuk tampil menarik dan memukau sepertinya menjadi salah satu keharusan bagi masyarakat perkotaan. Tidak jarang pula kaum sosialitas membutuhkan bisnis jasa Tata Rias untuk mempercantik penampilan mereka dalam catering atau acara-acara kelas atas lainnya. Pengusaha Salon Rahayuning menyatakan, perkembangan bisnis Tata Rias atau salon saat ini sangat berkembang pesat. Hal ini karena salon saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Bisnis Tata Rias ini tidak hanya merampah perkotaan, tetapi juga desa-desa. Apabila dilihat prospek ke depannya, bisnis salon ini sangat menjanjikan. Perempuan yang ingin mengembangkan bisnis Tata Rias ini tentunya harus dokun berlatih. Artinya ketika ada kendala waktu, perempuan harus pintar dalam mengatur waktu. Di Bali sendiri, bisnis Tata Rias ini sangat menjanjikan karena perempuan di Bali sering mengikuti kegiatan upacara maupun yang lainnya yang membuat salon menjadi suatu kebutuhan bagi perempuan Bali untuk mempercantik diri. Perkembangan salon yang lihat sangat-sangat pesat, Pak. Karena sekarang salon itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Khususnya di desa-desa mereka misalnya kalau mau berhias, miap sanggul misalnya karena piodalan, tidak mungkin mereka itu mencari salon yang jauh atau ke kota. Misalnya itu di salah satu desa. Makanya sekarang salon itu menjamur sampai ke pelosok-pelosok desa. Bisnis Tata Rias ini dapat mengangkat perekonomian keluarga. Perkembangan salon di Bali setiap tahunnya sangat pesat dan kebutuhan masyarakat terhadap salon juga semakin tinggi. Untuk itu, kualitas hasil riasan juga harus dijaga untuk memuaskan konsumen.